Intro Semangat pagi dan shalom Kembali kami menyapa pendengar setia Rindungan Harian Toraya Semoga selantiasa dalam keadaan sehat Dan selantiasa dalam lindungan Tuhan Amin Pada kesempatan ini saya Januadi Rombe Akan membawakan rehat Edisi Kamis 14 April 2022 Baik Bapak Ibu, Saudara Saudari Mengawali aktivitas kita hari ini Saya mau mengajak kita semua Untuk mengandasinya dengan rendungan firman Tuhan Untuk itu kita terlebih dahulu Minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa Kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang bertahat Dalam kain sorga Bapak yang kami kenal anak dalam Yesus Kristus Kembali kami tunduk di hadapanmu Menandai segala kasih dan pertolongan Tuhan Yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Buat kesehatan dan kekuatan Serta nafas kehidupan Yang Tuhan masih anugerakan Pada kami semua anak-anakmu Kami bersyukur Di pagi hari ini Kami masih boleh menghirup Darah bebas ya Tuhan Itu semua karena anugerah Tuhan Mengawali aktivitas kami Di hari ini ya Tuhan Kami mau mengandasinya Dengan membaca dan merendungan Kembali firmanmu Melalui rendungan harian Toraya Berikanlah kami hikmat pengetahuan Yang asalnya daripada Tuhan Dan bimbinglah kami Agar kami mampu Mengerti kebenaran firmanmu Terlebih ajar kami ya Tuhan Untuk mengaplikasikannya Di dalam kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapak Untuk menerima firman kebenaranmu ya Tuhan Berkati ambamu Ini akan menyampaikannya Yang ini dapat sesuai dan seturut Dengan gendah kebenaran Tuhan Terpuji namamu Kristus Kami telah siap menerima kebenaran firmanmu Mampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan selamat kami yang hidup Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Saudara Saudari Kemuacan kita pada pagi hari ini Terambil dari 1 Korintus 11 Ayat 23 sampai 34 1 Korintus 11 Ayat 23 sampai 34 Dibawah judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah Dalam perjamuan malam Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia mengucap-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimateraikan oleh daraku Berbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Jadi barang siapa Dengan cara yang tidak layak makan roti Atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena itu Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sudah itu ia makan Roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum Tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia menantangkan hukuman atas dirinya Sebab itu Banyak diantara kamu yang Lemah dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal Kalau kita menguji diri kita sendiri Hukuman tidak menimpa kita Tapi kalau kita menerima hukuman Dari Tuhan Kita dididik Supaya kita tidak akan dihukum Bersama-sama dengan dunia Karena itu Saudara-saudaraku Jika kamu berkumpul untuk makan Nantikanlah Olemu seorang akan yang lain Kalau ada orang yang lapar Baiklah ia makan dahulu di rumahnya Supaya jangan kamu berkumpul Untuk dihukum Hal-hal yang lain akan kuatur Kalau Aku Data Amin Timan Tuhan Tema Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 14 April 2022 Itu pengorbanan yang menegukan Sekali lagi Pengorbanan yang Menegukan Yakilan Bahasa Toraya Pemala Mepa Matoto Bapak Ibu Saudara-saudari Membicara tentang pengorbanan Maka ada perjuangan yang nyata Dan sungguh luar biasa Semua hal yang hebat Yang layak dimiliki Membutuhkan pengorbanan besar Yang layak diberikan Seorang suami meninggalkan istrinya Untuk selamanya Suaminya meninggal Karena kecelakaan Ia meninggalkan istrinya Dengan 6 orang anak Waktu itu Anak-anaknya Masih kecil Sehingga istrinya Yang telah menjadi janda Berjuang sangat keras Demi anak-anaknya Perjuangan Ibu tersebut Merupakan pengorbanan yang nyata Dan sungguh Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari Kitab 1 Korintus 11 Ayat 23 Sampai 34 Berkisah tentang Sebuah pengorbanan Yang tiada tarahnya Melalui perikop ini Ada beberapa pokok Perundungan yang berkaitan Dengan respon kita Terhadap pengorbanan Kristus Yang pertama Yesus Kristus Mengorbankan tubuh Dan darahnya Untuk menebus dosa kita Simbol roti dan anggur Menjadi pengingat bahwa Pengorbanan itu Berapa-berapa telah terjadi Tugas kita adalah Mengundang orang-orang Untuk bersama Menikmati kasihnya Yang kedua Pengorbanan Kristus Sekali untuk selamanya Hal itu menunjukkan Pengorbanan Yesus Adalah sempurna Kita dipanggil Untuk menjadi saksi Dari peristiwa itu Caranya adalah Menyerahkan hidup Untuk dipandu Sesuai dengan Tendak Yesus Yang adalah roti dan Air Hidup itu Ketiga Perjamuan adalah Kesempatan bagi umat Tuhan Untuk bersekutu Dengan Tuhan Dan sesama Perjamuan kudus Bukan tempat Pesta pora Mabuk-mabukan Bermalas-malasan Atau untuk Makan gratis Melainkan Untuk mensyukuri Pengorbanan Kristus Sebagai satu Persekutuan Yang dikasih Allah Bapak Ibu Saudara-saudari Jika Yesus Telah berkorban Untuk kita Maka apa Yang harus kita lakukan Marilah kita berani Menjadi saksi Dengan cara berani Berkorban Untuk sebuah kebenaran Seperti Kristus Yang telah berkorban Untuk penyelamatan Orang lain Marilah kita berani Menjadi saksi Dengan cara berani Berkorban Untuk sebuah kebenaran Seperti Kristus Yang telah berkorban Untuk penyelamatan Orang lain Amin Timan Tuhan Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Buat firmanmu hari ini Yang sudah boleh Mengajarkan kami Untuk berani Menjadi saksi Dengan cara berani Berkorban Untuk sebuah kebenaran Seperti Kristus Yang telah berkorban Untuk menyelamatkan Dosa-dosa Kita semua Terima kasih Tuhan Buat firmanmu Kiranya boleh tertanam baik Dalam hati Dan pikiran kami Terlebih Kami aplikasikan Dalam kehidupan kami Pribadi Lepas pribadi Berkati aktivitas kami Pada hari ini Ya Tuhan Kiranya kami sentiasa Dalam lindungan Tuhan Dan Dan layakan kami Untuk Merefleksikan Pengorbananmu Di sekayu kesalip Dan layakan kami juga Untuk menyambut Kebangkitanmu Melalui Momen Pasca Terpunya Yang membuat Kristus Ampunkan Segala dosa Dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Kristus Yang adalah Tuhan Dan selamat kami Yang hidup Haleluya Amin Demikian Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 14 April 2022 Selamat pagi Dan selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Berkati kita semua Shalom Sampai jumpa